Jangan lupa like, komen, dan subscribe Tengah Aib channel Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Kang Aib channel Pada video kali ini saya akan berasalat rahmi ke ponok pesantren alam muhtariah Yang berada di Dusun Palitariang, Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu Untuk menuju ke pesantren ini dari Kecamatan Panjalu kurang lebih 2 kg Oke ikuti terus, surat rahmi saya ke ponok pesantren alam muhtariah Dusun Palitariang, Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu Satu lagi pesantren yang berada di Kecamatan Panjalu Tepatnya di Dusun Palitariang, Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu Yang sedang tidur Ada yang lagi tidur mungkin ya, ada yang lagi beraktifitas seperti si adek itu tuh Nah, ini halamannya seperti ini guys, cukup luas sekali Dan di sebelah sana, Masjid, Masjidah pesantren, Masjid Jami Al Hikmah Ini mungkin komplek ini, ruangan belajar dan juga ruangan kobong Nah, lu ada santri yang lagi popoean Saya akan tanya santrida Assalamualaikum Dek, lagi apa, Dek? Lagi popoe Yang lain pada kemana, Dek? Tidur Oh, lagi tidur Di kobong di lantai berapa? Lantai 2 Lantai 2 Kalau kobong santri putrinya di mana, Dek? Oh, di sebelah sana Sama juga kalau misalkan santri putri sekarang lagi tidur Oh, oke pemersa Saya akan menuju ke kobong putra yang berada di lantai 2 Sekarang lagi pada tidur, santrinya Saya akan bangunkan Ya, karena memang sekarang ini sebatan lagi datang waktu sholat duhur Nah, ini naik ke lantai 2 Ini ruangan Oh, seperti ini ruangan belajar Disini ada Assalamualaikum Mang Hey Oh, ini seperti ini teman-teman Kalau santri di kobong Apalagi menjelang sholat duhur Ya Ini ngerengkol Seperti ini Ini kayaknya harus dibangunkan nih Karena memang sebentar lagi Sholat duhur Hey Bang 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 Bangun 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 Ayo bangun 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 Sekarang sebatan lagi Sholat duhur Nah, ini nih Ada yang sudah bangun Dek Eh, ini Siapa namanya, Dek? Agis Agis Berasal dari mana? Dari Kuningan Oh, dari Kuningan Ya Gimana monoknis ini? Betah? Betah Alhamdulillah Sudah 4 tahun monoknis ini, Dek? Sudah 1 tahun 1 tahun Kalau sekolah? Berapa? Kelas 2 SMP Sekolahnya kemana? Sekolah paket Oh, paket Berapa biaya monoknis ini per bulan? Gratis Gratis? Ya Kalau untuk jajan gratis? Untuk jajan 300 Gratis 300 sudah sama makan? Iya, sama makan Oh, kalau gratis itu? Masuk Masuknya gratis Iya, betul Ini berarti nerima Nerima santri yang SD nggak disini? Menerima Menerima Tapi harus sekolah atau tidak sekolah? Bebas Bebas Oh, bebas Siapa namanya, Dek? Hirtan 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 dari mana asal? Dari Kuningan Oh, sama dari Kuningan Berapa orang dari Kuningan? Lima Oh, lima orang Ini semua dari Kuningan? Iya Iya Oh, ya berarti Ini dari Kuningan ya Ada yang lain dari Kuningan? Penumbangan Oh, itu dari Penumbangan? Iya Kalau sekolahnya disini gimana? SD Oh, SD ini masih SD Masih SD Masih SD Kelas berapa? Sekolahnya kemana SD-nya? SD tujuh Oh, yang di pasir itu ya? Ayo, sekarang kan menjelang sholat duhur nih Persiapannya gimana persiapan? Mandi Oh, mandi Kemudian? Oh, ya Adan Adan Siapa yang sekarang jadwal Adan? Siapa? Siapa? Yang ini? Yang ini dari mana ini? Dari Kuningan Ini sama yang itu? Peranel Guto Ini kayaknya yang senior nih Ah, emang dari mana bang? Ini dari Pari Caryang Oh, Pari Caryang Sudah berapa tahun disini Mondok? Empat tahun Gimana perasaan Mondok disini selama empat tahun? Alhamdulillah Bahagia gitu Kalau misalkan makan sehari-hari gimana? Berapa kali gitu untuk satu harinya? Berapa ya? Berapa ya? Berapa ya? Kan saya mah masih ada keluarga disini Jadi makan teh minta aja sama teteh gitu Kalau yang lainnya, setelah-setelah yang lainnya gimana? Wah, santri mah sama AA di bawah Ada titipan dari Kuningan Dua kali mungkin ya Dua kali Nah, pelajaran disini yang Itu apa aja pelajaran? Kitab-kitab Kuning Oh, kalau disini pelajarannya masih dasar Seperti Jurumia, Sabinah, Tijan Habis asar itu? Kalau asar mah Masuknya itu Ustok Itu Ustok Ini udah masuk Ustok Kalau habis door sekarang nih Menjelang door, habis sholat door ada pelajaran apa? Talaran, tasaripan Tasaripan dia Sampai jam? Sampai asar Oh, habis asar Ustok Habis maghrib lantun apa? Maghrib itu biasanya Quran Quran sama Isya itu kita bisa pindah Tijan Sampai jam Akelak Sampai jam 10 Jam 10 Terima kasih Mang atas Informasinya Bersama sama Mang siapa? Oh, Mang Awas Oke, Pemirsa Kita akan gerbang lagi ke sebelah sana Nah, ini Pemirsa Ruangan belajar di sini Ya Sama Sebelah sini juga ruangan belajar Kalau ke sebelah Sananya itu Di sebelah sana itu Ya ada Kobong Putri Kalau putrinya ada enggak sekarang? Ada 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 Berapa orang putri di sini? Santri Putri 8 8 Kalau santri Putra Ada berapa ini? Ada 20 Ada 20 20 ada enggak? Santri Putra Ada kalau Sampai jam Oh Jadi Memang di sini Pemirsa Teman-teman Didominasi oleh santri-santri Yang Orang tempatan Atau orang mukimin di sini Itu orang Dusun Pari Cariang Tapi ada juga yang Dari luar daerah Seperti Kuningan Bandung Ya ada di sini Oke kita lanjut ke bawah Kita akan Melihat Di sini Nah ini teman-teman Ruang tamu Kantor Ini ada Sound system Kemudian Saya juga sudah disediakan kopi Tapi belum sempat Meminumnya Karena saya Mau lihat-lihat dulu Di pesantren ini Ini Dapur Dapur santrinya Dapur santri Oh Kamar mandi Nah ini kamar mandi Kirain dapur Karena ini ada Kenceng katel nih Agar rantung Nah Bermersa kita akan lanjut Megerebek Kobong santri Ya Sebelah sana Oh Santri Sudah Nonghol Nonghol Kelihatan Jadi kalau mau ke kobong santri Ini berseberangan Dengan Asrama atau kobong utra Jalanya Untuk menuju Ke kobong santri Ya Aduh Parah Nah Ini kobong santri Ya Kobong santri Ya Kobong satu Lagi pada Enggak ada Kalau anak-anak santri Ini sudah Persiapan Menjelang waktu Duhur Ya Pemeriksa Dapur Sekobong Dapur santri Gak ada Ada Rizbang Oh itu santrinya Lagi pada Ngumpet Ada berapa orang Disini Assalamualaikum Neng lagi pada Apa Lagi pada Ngapain nih Belajar Mengapal Nah Ini kemana Yang lainnya Yang lainnya Kepada Kemana Ini santri Sekolah Oh sekolah Sekolahnya Kemana Oh MTS Iya Boleh nanya gak Mamang nih Dari Kang Aib Channel Youtuber Youtuber Boleh nanya Boleh Boleh Atau Jangan di Halangin Atau Mukanya Harus kelihatan Ini yang ini Dari mana Neneng Siapa namanya Pina 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 Pino Pina Pina Dari mana Kuningan Kuningan Yang ini Dari Siapa Namanya Rena Yang ini Nurul Dari mana Kuningan Oh ini Semua dari Kuningan Yang ini Dari Kuningan Dua minggu Dua minggu Sekali Kenapa Cepet banget Dua minggu Sekali Yang lain Satu tahun Sekali Pulang Oh Satu tahun Sekali Kuningannya Dari mana Oh Ciawi Gebang Sudah berapa tahun Monok Di sini Baru satu tahun Yang ini Ngesekolah Ini Ngepana sekolah Oh paket apa Paket B Paket B Paket C Yang itu Kenapa Ngumpet aja Hei Paket Berapa Uang jajan Sekolah Uang jajan Untuk makan Uang Kehidupan Sehari-hari Di sini Berapa Dikasih orang tua 300 Mau buat makan Kalau yang lainnya Kebutuhan yang lainnya Nggak ada Ya Pemirsa Makasih Atas informasinya Silahkan Selamat Ngapalkan lagi Baik Pemirsa Itulah tadi Ngobrol Wawancara Bencang-bencang Saya bersama Santriah Yang berada Di ponok Pesantren Al-Muhtariah Pada malu Dia-dia itu Pada malu Ada kamera Ada Sorot itu Pada ngupet Ya Wiss Nggak apa-apa Neng boleh Saya di sini Ke Kebong Di sini Lihat-lihatin Takutnya Ada yang Kehilangan Nah Ini Kebong Santriah Enak Adem Ini Lomarinya Kalau di sini Ada Rizbang Enak ya Mas Santriah Di sini Oh Bersih Teman-teman Lomari Tadi Ini kitab-kitabnya Ada juga Nih Wah Pada selfie Nah Ya Alhamdulillah Ya Semoga Menjadi anak yang Soliha Menjadi anak Kebanggaan Bagi orang tua Lihat dulu sini Nah ini Santrinya Teman-teman Santri Al-Muhtariah Baik Pembersa Itulah tadi Vlog saya Di Pondok Pasantren Al-Muhtariah Dusun Paricariang Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Semoga Teman-teman Dimana saja Berada Terhibur Dan mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Silahkan Kalau mau Kesini Tinggal datang saja Ke Pondok Pasantren Al-Muhtariah Dusun Paricariang Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Jadi kalau dari Sematan Panjalu Kepasantren ini Kurang lebih Dua kiluan Insya Allah Masyarakat Di sana pun Ketika Menanyakan Kepasantren ini Insya Allah Sudah pada tahu Insya Allah Kita berjumpa kembali Di konten-konten yang lainnya Maaf apabila Terdapat banyak Kesalahan Tutur kata yang Kurang berkenan Kurang sopan Mohon untuk Dimaafkan Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh